Selamat malam sahabat dhamma yang berbahagia, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga sahabat dhamma selalu sehat dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Nama saya Elis yang akan memandu kegiatan malam ini. Sungguh berbahagia kita semua mendapatkan kesempatan yang baik sekali untuk mengikuti sesi dhamma dhamma yang dibawakan oleh Sayadaw Kumara Biwamsa dengan judul Hari Terakhir Sang Buddha Bagian Kesembilan atau Buddha's Last Days Part 9. Sebelum kita memulai sesi ini, mari kita bersikap anjali dan membacakan permohonan lima sila bersama-sama. Selamat malam, Wan Dhabi Sayadaw. Sebelum kita mulai dhamma dhamma, kami ingin meminta 5 precepts. Okay, you can request. Sorry, saya ada. Aham, Bante, you will recite yourself, okay? You recite yourself. Yeah, thank you, Bante. Aham, Bante. Aham, Bante. Ti saranena saha panca silang. Amang miyacami anu gahangkat wa silang detha me bante. Tatiampi ahang bante. Ti saranena saha panca silang. Amang miyacami anu gahangkat wa silang detha me bante. Tatiampi ahang bante. Ti saranena saha panca silang. Amang miyacami anu gahangkat wa silang detha me bante. Ya maha vadha me dhamma detha. Amabhante. Namo tasa bhagavato arahato samasambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato samasambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato samasambuddhasa. Baudhan saranang gacami daman saranang gacami sanggan saranang gacami. Baudhan saranang gacami. Namo tasa bhagavato arahato samasambuddhasa. Duti ambi bodhan saranang gajami. Duti ambi dhamman saranang gajami. Duti ambi sangham saranang gajami. Duti ambi bodhan saranang gajami. Duti ambi dhamman saranang gajami. Duti ambi sangham saranang gajami. Tati Yampi Bodhan Saranang Gajami Tati Yampi Dhaman Saranang Gajami Tati Yampi Sanggang Saranang Gajami Tati Yampi Bodhan Saranang Gajami Tati Yampi Dhaman Saranang Gajami Tati Yampi Sanggang Saranang Gajami Isara nak kemenam pripunam sama banteng. Anadipadha viramani sikha badam samadhyami. Anadipadha viramani sikha badam samadhyami. Adiknadana viramani sikha badam samadhyami. Adiknadana viramani sikha badam samadhyami. Kamesu mechacara 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 viramani sikha badam samadhyami. Suramaya majabamadatana viramani sikha badam samadhyami. Kamesu mechacara 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 viramani sikha badam samadhyami. Mahabhantini, sadu, sadu, sadu. Sahabat Dhamma, mari kita bersikap hormat dan penuh perhatian saat mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Sayadaw Kumara Biwamsa dan diterjemahkan oleh Sistem Mila. Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to kindly start the Dhamma Talk now. Sayadaw. Sayadaw, we would like to invite Sayadaw. Discussions by reciting Namodasa three times. Namodasa Bhagavato Arahato Samasambhu Dasa. Namodasa Bhagavato Arahato Samasambhu Dasa. Namodasa Bhagavato Arahato Samasambhu Dasa. Namodasa Mahabhantini, Ina. Namodasa Bhagavata talking to about last days. Namodasa Bhagavata. Namodasa Bhagavata. May we stop our Dhamma sharing since a long time ago. Namodasa Bhagavata. Namodasa Bhagavata. Namodasa Bhagavata. Namodasa Bhagavata. And then we finish up to Arya Secagata, the talk on the Novel Troop, the Four Novel Troops. But now we will continue to talk about Anawadi Dhamma Sambodhi Prayana and the Maha Parinibana Sutta. Jadi sudah sudah henti cukup lama karena jadwal Seado yang padat kemarinnya sehingga harus digeser sampai hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Hari Terakhir Sang Buddha lagi. Pada sesi sebelumnya Seado sudah menjelaskan tentang Arya Secagata yaitu pembicaraan kebenaran yaitu tentang empat kebenaran mulia. Jadi hari ini kita akan melanjutkan ke Maha Parinibana Sutta, Arya Terakhir Sang Buddha, dengan Pali yang dilapakkan siado karena saya tidak bisa. I don't know how to reset Anawadi. So the Buddha talk about Kodi Gama Sutta and Kodi village. After Kodi Gama Sutta and Kodi village, the Buddha went to Natika village together with Peku Sangha. Then the Buddha and Peku Sangha stayed and the monastery, the Kodi made of brick. Genja Gawa Sutta. Oh Jau. Made of brick and then Seado. The light like our good deal. Not normal. Nah Sang Buddha, sebelumnya Seado sudah menjelaskan bagaimana Sang Buddha membabarkan tentang Goti Kama Sutta di desa Goti. Setelah dari desa Goti, Sang Buddha beserta rombongan para biku melanjutkan perjalanan ke desa Natika dengan Biku Sangha. Jadi Sang Buddha dengan Biku Sangha. Dan kemudian mereka berdiam di wihara atau monastery di mana kutinya terbuat dari batu, bukan dari kayu. 직an para biku ini sedang tidaklah terlalu sengatengahusse anti kutisha. During these times. You know .... Some people from Natika village, monastery in Natika village, this was very recently. Recently. So? So Venerabha Ananda approach the Buddha and us, their destination, their future life, where they will be reborn, after passing away. Actually, many devotees also approach Venerabha Ananda. Why? Sometimes they have no chance to ask directly to the Buddha. That is when they approach Venerabha Ananda first. Then whatever they want to know, they ask Venerabha Ananda first. Then Venerabha Ananda ask the Buddha what they ask. Then the Buddha answer. That is why many Bekhu Sangha, many Bekhu Ni, late devotees, approach Venerabha Ananda, ask. Sala, Bekhu, pass away recently. What is his destination? What is his future life? Then Venerabha Ananda also got an answer. That is why he approach the Buddha and he ask these questions to the Buddha. So Venerabha Ananda, some Bekhu from the monastery pass away. Is it Zedoh? Or only one? Okay, later we can. This one is Salah Bekhu. Oh, Salah Bekhu. Salah Bekhu. Many Bekhu, Bekhu Ni, for example, within this year or Salah Bekhu pass away, later will be another Bekhu Ni or Upasaka pass away. Or they want to know their destination, their future life. Oh, okay. Jadi di desa Natika itu, di wiharanya, baru saja ada Bikhu yang meninggal. Jadi Yang Mulya Ananda itu mendekati Sang Buddha dan bertanya. Bahwasannya Bikhu yang baru meninggal itu tempatnya terlahir di alam yang mana, kehidupan berikutnya itu terlahir di alam yang mana. Nah, jadi tadi Zedoh melakukan bahasa palinya, di mana pada waktu itu banyak umat, bahkan para Bikhu gitu ya, murid-murid dan juga umat itu biasanya mereka menemui, mendekati Yang Mulya Ananda untuk bertanya. Karena, mengapa? Karena mereka itu terkadang tidak punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Sang Buddha. Jadi jika mereka ingin mengetahui sesuatu, mereka akan menemui, mendekati Yang Mulya Ananda dan bertanya. Kemudian Yang Mulya Ananda akan bertanya kepada Sang Buddha dan akan dijawab oleh Sang Buddha. Jadi pada waktu itu banyak para Bikhu, Bikuni, umat-umat tangga, semuanya itu kalau mau nanya, nanya ke Yang Mulya Ananda. Misalnya Bikhu ini telah meninggal, terlahir ke alam yang mana, kehidupan berikutnya dia terlahir di mana. Nah, karena Yang Mulya Ananda tidak bisa menjawab, maka beliau akan bertanya kepada Sang Buddha. Yang Mulya Ananda. 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 No need you can read Pali and commentary, such commentary yourself, you understand the Buddha's word directly. If someone says something, you can find in the Deepika whether it is correct or not. In this way, you can have the, you know, better understanding and the Buddha's teaching. Now, then the Me, according to the Pali, Sang-Allah Beku was around, the Buddha says in this way, he destroyed all Asawa, all mental defilements. His mind was free from defilements. He became an Arahanda, his mind is liberated from all defilements. So, taking a Nirvana as object, the Me, he attained up to an Arahanda ship. He is an Arahanda, the Buddha says in this way, then no need to say his destination or future life, is it? Why? When the bird flies in the sky, if someone finds their footprint or the bird, nobody can find, is it? Nobody can find. In the same way, when Arahanda took his finding a pre-never now, cannot be, their destination or their future life cannot be found. But we, we should not say, we should not say, after passing away, Arahanda, nothing happens in future life or there's no future, future existence, where they go, etc. Is it? Only the Buddha says, only the Buddha answers, he is Arahanda. Now, kemudian, Sang Buddha menjawab, seperti Pali yang dilapalkan Siadau. Jadi, tadi namanya Salabiku yang sudah meninggal gitu ya. Jadi, Siadau bertanya, apa kita mengerti Pali yang Siadau lupalkan tadi? Siadau, oh nggak mengerti. Nah, Siadau mengatakan, Bantik Nyanyu Kamsa sekarang sudah mengajar Pali ya di Indonesia. Nah, jadi jika kita bisa mengerti Pali, kita bisa membaca langsung Palinya dan kita penjelas maknanya, sehingga kita bisa memiliki pemahaman terhadap apa yang Buddha katakan secara langsung. Kita bisa langsung mengerti gitu ya. Jadi, jika seseorang mengatakan sesuatu tentang apa yang Sang Buddha katakan, Anda bisa mengecek apa yang dikatakan itu benar atau tidak. Sehingga Anda bisa mempunyai pemahaman yang lebih baik di dalam ajaran Sang Buddha. Kembali kepada jawaban Sang Buddha, Sang Buddha menjawab, Salabiku, dia sudah mencapai tataran Arahanda. Dia telah menghancurkan semua noda batinnya, atau batinnya telah terbebas dari semua kekotoran batin. Jadi, disebut sebagai Panyak Wimuti. Jadi, batinnya mengambil Nibana sebagai objek. Dia adalah seorang arah hantar. Karena dia seorang arah hantar, sudah pasti tidak ada lagi kehidupan yang berikutnya. Tidak ada lagi tempat tujuan yang berikutnya. Mengapa? Ya tentunya karena tidak ada kelahiran lagi ya. Seperti kalau misalnya burung-burung itu terbang di angkasa, kita tidak bisa menemukan jejaknya di angkasa. Dengan cara yang sama, ketika seseorang arah hantar pada akhir masa hidupnya mencapai pada Nibana, maka tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Kita tidak bisa menemukan lagi di mana beliau terlahir. Jadi, tidak perlu bertanya ke mana lagi beliau terlahir. Karena kalau dikatakan beliau adalah arah hantar, maka kita sudah mengerti, tidak akan ada lagi kelahiran berikutnya. Okay. They got one answer from the Buddha. Salam Bekku, what's Ar-Hantar? Then another question. Oh, came to Penerife Ananda. Then Penerife Ananda also asked the Buddha. What is the question? Pandey Nanda Bekuni Passed way recently What is her destination? What is her future life? Then the Buddha Answer Ananda Nanda Bekuni Was Naritana Anagami Anagami Passing Then the Buddha Answer here you know Pincha na Orambagya na Sanyojana na Break here He destroy all Orambagya Sanyojana Orambagya Sanyojana Meet the fetters Or the defilement Which can be reborn In lower destination She destroy Obababatika That is why Anavoditama That's my logah That is why Anavoditama This one Anagami Anagami Webigat Brahma Will not be reborn And Sanchez Spear runs Sanchez Blains Again Is it? They were never Return to Sanchez's world He may War Or the lower World That is why He will Be reborn Or he She was born She was born And Brahma Ram As a Brahma Then she will Never return To Sanchez's world Again She will Take his Half And Brahma Ram Okay Brahma Can not Say Ha Maybe When she Became Brahma Maybe Can use Hand He Way Okay Kemudian Yang Mulia Ananda Bertanya lagi Pertanyaan Yang lain Kepada Sang Buddha Pertanyaannya Apa? Ini Karena Yang Mulia Ananda Ditanya Jadi Beliau bertanya Kepada Sang Buddha Sang Buddha Dimanakah Nanda Bikuni Baru saja Meninggal Kemanakah Beliau terakhir Dimanakah Kehidupan Kelahiran Berikutnya Maka Sang Buddha Menjawab Ananda Nanda Bikuni Adalah Seorang Anagami Yang tidak Kembali lagi Dia telah Menghancurkan Semua Belenggu Yang dapat Mengantarkannya Untuk terlahir Di alam-alam Yang lebih rendah Jadi Tadi Ada kata Anawati Dhamma Yaitu Seorang Anagami Sudah pasti Dia akan terlahir Ke alam Brahma Seorang Anagami Tidak akan Pernah Terlahir Di alam-alam Indra Jadi Alam Indra Teman Cakup Alam Dewa Dan Alam-alam Yang lebih Rendah Dari Alam Dewa Jadi Intinya Kalau tidak Di alam Indra Maka Seorang Anagami Akan Terlahir Di alam Brahma Menjadi Seorang Brahma Dan Dia akan Mengambil Parinibana Kedupan Terakhirnya Itu Parinibana Akhirnya Di alam Brahma Di alam Di alam Sanyo-chanas, which can be reborn in lower realms, such as deva realms, human realms, or full wufu state. Is it? That is why they will never return to those worlds again. What are they? Kamme-chan-da, niwarana, kamme-chan-da, kamme-chan-da, is a sashe, disayya, perbada yiwo, is it? Then Deity-sakaya, Deity-wrong views regarding the five aggregates, or personal existing views. Deity-wujikeja, doubt, silapara brahmasa, this is also a kind of wrong views regarding the practice. These lower fetters, lower fetters, this one, Sanyo-chanas, will be destroyed by anagami path knowledge. Since they destroy those fetters, which can cause to be reborn in lower realms, Then they will never be reborn in lower realms. They will be reborn only in Brahma realms, but why? They still have Okdambakya Sanyo-chanas, Sanyo-chanas, or fetters, or definements, which can be reborn in higher realms, such as Rupa realms, Arupa realms, etc. Seorang anagami adalah seorang yang telah menghancurkan lima belenggu atau Sanyo-chanas yang lebih rendah. Yang dapat menyebabkan seseorang itu terlahir ke alam-alam yang lebih rendah, artinya di alam-alam indera. Jadi dari alam dewa ke bawah, semua alam dewa, kemudian manusia dan juga empat alam menyedihkan atau menderita. Dengan menghancurkan lima belenggu atau Sanyo-chanas yang dapat menyebabkan kelahiran ke alam-alam lebih rendah tersebut, tentunya maka seorang anagami tidak akan terlahir lagi ke alam-alam yang lebih rendah tersebut. Lima Sanyo-chanas yang lebih rendah ini adalah, yang menyebabkan kelahiran ke alam yang lebih rendah adalah yang pertama kamachanda, yaitu adalah keinginan kepada kesenangan-kesenangan indera, indriya. Yang kedua adalah niat jahat atau biapada. Yang ketiga adalah diti, berujuk kepada sakaya diti, jadi pandangan salah tentang diri, berhubungan dengan lima agregat atau lima khanda. Yang ketiga adalah wicikica, yaitu keraguan-raguan terhadap ajaran Sambuddha, ya Buddha Dhamma Sangga, dan kemudian yang terakhir adalah silabata paramasta, yaitu pandangan salah tentang praktek atau latihan. Jadi ini adalah kelima tamyojana ataupun belenggu yang dapat mengantarkan seseorang terlahir di alam-alam yang rendah, termasuk alam-alam indera, gitu ya. Nah, seorang anagami, makanya dia hanya akan terlahir ke alam-alam yang lebih tinggi. Jadi tadi bahasa palingnya, kalau nggak salah, Udambagia Samyojana. Dia masih punya Samyojana yang ini, atau Udambagia, isi Udambagia, saya udah mau. Udambagia Samyojana, yaitu kekotoran batin ataupun belenggu yang dapat menyebabkan kelahiran di alam yang lebih tinggi. Baik alam rupa maupun alam arupa. Dan dengan menghancurkan kelima samyojana ini, maka mereka mencapai tataran anagami dihancurkan melalui jalan anagami. That is what I call anawati dhamma. Anawati dhamma di pati santi would say anagamana is the power. Anawati dhamma, the dhamma, which cannot be returned again, like this. With the dhamma, which can cause not to return again, not to happen again, not to come again. That's why I said only just word there, pati santi would say anagamana, not to come again, not to come again, not to come again. Itulah mengapa disebut sebagai anawati dhamma. Anawati dhamma di sini berarti tidak dapat kembali lagi atau adalah dhamma yang dapat menyebabkan seseorang tidak kembali lagi. Tidak datang lagi. Atau dapat dikatakan mereka tidak akan kembali mengambil pati sandinya lagi di alam-alam yang lebih rendah. Maka disebut sebagai pati sandi wasena. Alam yang lebih rendah di sini adalah mencatat semua alam indera. Alam kama, alam kama atau alam-alam indera. Jadi bukan dengan demikian mereka tidak akan turun ke alam manusia. Mereka dengan tubuh brahmanya mereka tentunya bisa muncul di alam manapun. Misalnya pada masa pambuddha itu banyak cerita bahwasannya maklum-maklum dari alam brahma, dewa-dewa dari alam brahma itu akan turun mendengarkan dhamma misalnya. Tapi itu bukan dengan mengambil pati sandi, tetapi dengan tubuh brahmanya. Anagami means this one, no? Anagami, anagami means na-agami. Oh, they mean na-reternas. They will never return again. They will never return to kama-rams again. That is why we call anagami, na-reternas. But remember here, you know, during the Buddha times, Kogalika, Kogalika Beku. Actually, he accused two chief disciples, Venerable Sai Buddha and Venerable Mokalana as an immoral Beku. Then, people passing away. When he was still alive because of accusations toward the chief disciple, then what happened? Many bones appear in his body. Many, many bones appear in his body, become bigger and bigger. Finally, it broke, broke. Then many blood with the parts come out from his body. Even he cannot go here and there. Then he lying down on the banana leaf near the Jedhavanak monastery. At that time, Turu Brahma, you know, Kogalika, Kogalika Upechaya Prisata was a Turu Beku before. He was anagami. Then, Kogalika also knows his Prisata was anagami. That is why after Paseen Wei, then he became Brahma, Anagami Brahma and Brahma Rams. But when he is experiencing this suffering, then he feel petease the world, confessions toward his students. That is why he came down from Brahma Rams. At modern age, you should apologize to chief disciple. You should not accuse them. They are Morabeku. You should change your mind. Although he is modern age in this way, Kogalika, you know, he is a bad Beku. He doesn't want to apologize. Then he doesn't want to do forgiveness toward the chief disciple. Then even he joked, his Upechaya Brahma. He was standing in the sky, but he joked, you said you are anagami. Why not return now? Why you return to Himawakai? Even he is called his Upechaya Brahma. Then Upechaya Brahma, Turu Brahma. Turu Brahma also became disappointed. Turu Brahma. His name is Turu. Turu. But when he became Brahma, his name is also the same, Turu Brahma. Then he became disappointed with his students. Although I am a nation, he doesn't want to listen. Then he disappeared from the sky and he returned to his world. Then me, what Kogalika says, anagami will never return to Himawakai. when you return to Himawakai, he said in this way. Not refer to such kinds of things. Okay? Only, they will never return to San Suuaswa, Bhante Keng, Pati Shanti. But for the moment, they will come. For example, to lessons to the Dharma, to be homage to the Buddha, the Arahanta, etc. They will come to Himawakai or Dewaakawakai. Sometimes, even they also came to the Dewa was to freeze the Dharma. Like in Savarinda Dewara, etc. Nah, jadi tadi katakan anagami artinya tidak agami. Jadi tidak kembali. Dia tidak akan pernah kembali ke alam-alam Indra lagi. Tetapi ingat di sini, bahwasannya kembali seperti tadi ya. Dia tidak kembali, dalam hal Pati Sandi. Tetapi dia bisa mengunjungi alam-alam yang dia mau. Di masa Sang Buddha, ini ada kisah dari Biku Kokalika. Biku Kokalika ini selalu menuduh, mempitnah. Siswa utama Sang Buddha yang mulia Sariputta dan yang mulia Mogalana, dia selalu menuduh mereka sebagai Biku yang tidak bermoral. karena kamar buruknya ini, maka pada masa hidupnya itu sebagai Biku, tubuhnya dipenuhi dengan melupu-melupu gitu ya, kayak bernanah dan seperti bernanah gitu lah ya. Dan semakin hari, semakin besar. Suatu hari, nanan-nananya itu semuanya petah gitu dan mengeluarkan darah juga dengan nanah. Sehingga dia tidak bisa pergi kemanapun dan hanya bisa berbaring di atas daun pisang. Nah, saat itu dia tinggal di Jatawana ya, biara Jatawana dan berbaring, hanya bisa berbaring di atas daun pisang. Pada sebelumnya, dia itu ditabis oleh upajayanya bernama Turu Biku. Nah, upajayanya yang mentabis beliau adalah seorang anagami yang telah meninggal. Jadi, setelah meninggal, Turu Biku itu menjadi Turu Brahma. namanya sama gitu ya. Si Kakul Kokalika Biku ini, dia mengetahui bahwasannya penabisnya itu adalah seorang anagami dan telah terlahir di alam Brahma. Jadi, melihat si Biku Kokalika ini menderita, si guru merasa kasihan gitu ya. Sehingga dia turun si bikunya apa, Turu Brahma ini, sang gurunya itu turun dari alam Brahma untuk menasehatinya dan memintanya untuk meminta maaf kepada dua siswa utama Sambuddha yang mulia, Sariputa dan Mogalana. Jangan menuduh mereka dengan ucapan seperti itu. Ubahlah batinmu, minta maaflah kepada mereka. Tetapi, Biku Kokalika ini adalah Biku yang tidak baik. Dia tidak mau meminta maaf. Bahkan, dia menertawakan si guru upajayanya yang telah menjadi Brahma tersebut. Dia berkata, Anda kan seorang anagami. Anda seharusnya tidak kembali lagi. Kenapa Anda kembali? Nah, si guru, si Turu Brahma ini mendengar muridnya seperti ini merasa kecewa. Jadi, tidak bisa dinasehati. Oleh karena itu, dia meninggalkan, dia menghilang dan meninggalkan si Biku Kokalika untuk kembali ke alamnya. Jadi, di sini ketika si Biku Kokalika mengatakan, oh, kamu kan anagami. Kenapa kamu bisa kembali? Nah, ini adalah pandangan yang tidak benar. Jadi, jangan mengikuti hal seperti ini. Kita tahu bahwasannya seorang anagami hanya tidak akan mengambil pati sandi lagi di kehidupan alam-alam yang lebih rendah. Dia hanya akan terlahir di alam yang lebih tinggi. Jadi, Brahma tadi rupa-tau rupa sampai mencapai pembebasan terakhir di sana. Jadi, ketika beliaunya menjadi Brahma, maka dengan tubuhnya dia bisa saja pergi ke alam manapun yang dia mau. Dia misalnya mau ke alam manusia, misalnya ada saat ada Sampuddam untuk mendengarkan Dhamma, memberi penghormatan kepada Sampudda, kemudian dia turun ke alam Dewa, misalnya untuk membabarkan Dhamma, misalnya di alam Tawatimsa, dan sebagainya. dan sebagainya. Jadi dia adalah penjelasan singkat tentang Anagami. Kembali ke pertanyaan yang mulia Ananda kepada Sang Buddha bahwasannya Nanda Bikuni itu terlahir di mana, maka Sang Buddha telah menjawab, Nanda Bikuni adalah seorang Anagami, maka dia akan terlahir ke alam Brahma dan tidak akan pernah lagi kembali mengambil pati sandi di alam-alam Indra. Ya, they also asked Venerbaya Ananda, another question, Venerbaya Ananda also asked the Buddha, Sudadda, Sudadda Ananda, Upasakor, Sudadda also, Sudadda Upasaka also passed away recently in this village, what is his destination, his next life, future life, one day, then the Buddha answered, he was a Sakatagami, Sakatagami, or one returner, is it? One returner, one time where returns to, this one refers to Kama war, Kama war, not the, sorry, human wars, not all Kama wars, only just refers to human wars, Manosa Aloka, one returner, then, then here about Sakatagami explanations in this commentary, you know, Sudadda Ananda Upasakor, Dainan Sanyojana Nam Brekhaya, he destroys three fetters, Sanyojanas, Sihla Pera Brahmasa, Dati, sorry, Dati Sanyojana, Sihla Pera Brahmasa Sanyojana, and Vijikeja Sanyojana, like Sudadda Upasakor, he destroys, he has destroyed three different, three Sanyojana, three definements, you know, this is the quality of Sakatagami, Then another one, Raga Doza Maha Na Tenukta, Raga Doza Maha Na Tenukta, Raga Doza Maha Na Tenukta, although he is an agami, he cannot still destroy Raga Doza Maha, completely, but Sakatagami may destroy the cross, Raga Doza Maha, okay, Raga Doza Maha, great hatred and delusions, that is why Sakatagami, that is why Sakatagami, Sakiti wa ima logan agandawa, doka sandan, great hatred, he will return to human world again, then he will make end of suffering in this human world, that means he will become Alejandra in this human world, then this is the definitions, the meaning and definitions of Sakatagami, briefly again, okay, Suddata Upasaka is a Sakatagami, Sakatagami destroying three Sanyojana, then Sakatagami also destroying cross, Raga Doza Maha, that is why he will return to human world one time only, after that he will become Alejandra, he will make end of suffering in human world, about that answer in this way. Kemudian yang mulia Ananda bertanya lagi tentang Upasaka Suddata yang baru saja meninggal, ke manakah Upasaka Suddata ini akan terlahir, di alam mana beliau terlahir? Maka Sang Buda menjawab, Upasaka Suddata adalah seorang Sakatagami sebelum meninggal gitu ya, Sakatagami adalah seorang yang kembali sekali lagi, kembali sekali lagi kemana? Kembali sekali lagi hanya ke alam manusia atau manusia loka. Jadi di sini di kitab penjelas makna disebutkan bahwasannya, seperti pali yang dilapalkan Siadau, seorang Sakatagami itu menghancurkan tiga belenggu. Tiga belenggu ini sama seperti belenggu yang dihancurkan oleh seorang Sotapana, oleh Sotapana Maga yaitu Bithi Samyojana, Silabata Paramahasa Samyojana, dan Wichikica Samyojana sama. Tetapi kemudian ditambah lagi, seorang Sakatagami, Sakatagami Maganya itu juga menghancurkan raga, dosa, dan moha yang kasar. Jadi Sakatagami itu, Sakatagami Maga memang belum dapat menghancurkan secara total raga, dosa, dan moha. Tetapi di samping tiga belenggu, Sakatagami Maga itu menghancurkan raga, dosa, dan moha yang kasar. Sehingga dia, seorang Sakatagami, akan kembali sekali lagi ke alam manusia dan membuat akhir dari penderitaannya di alam manusia. Artinya, dia akan mencapai tataran arahantar di alam manusia. Jadi, ini adalah penjelasan tentang Sakatagami. Jadi, kembali lagi secara singkat, Suupasaka Sudata, itu telah mencapai tataran Sakatagami. Dia telah menghancurkan tiga Samyojana, dan juga menghancurkan raga, dosa, dan moha yang kasar. Sehingga dia akan kembali sekali lagi ke alam manusia untuk mencapai tataran arahantar di alam manusia. Demikianlah Sang Buddha menjawab. Ok, Sakatagami, dan raga, dosa, moha. Dia masih ada raga, dosa, moha, tapi raga, dosa, moha yang sangat sangat kuat. Dia tidak so strong. So, that is why Sakatagami, because of very latest defilement remained in their mind, then they will not be reborn in human war or karma war for many times. Hmm, only maybe one times where it returns to human wars. Human wars. Then, raga, dosa, moha. Very latest raga, dosa, moha. How can we know they have later raga, dosa, moha? Karaji, karaji, opa, diya, say. Sometimes they, ok, raga, dosa, moha, arise only from time to time, not all the time, like Utojana, ordinary person. Is it? Ordinary person, most of the time, they are staying with the defilement, loba, dosa, moha. If there is no loba, there will be dosa. No dosa, there will be moha. Is it? One of these. But they try to do kusala, at the time no loba, dosa, moha, arise. But if they are not doing kusala, then sure, the agusala, loba, or dosa, or moha will occupy their mind. This is the nature of Pudujana, ordinary person. But sagatagami is not like this. Although they still have loba, dosa, moha, they will not arise in their mind frequently. Only sometimes will arise. They also still have loba, dosa, moha. Is it? But sometimes only. Priyotana mandata is another one. Priyotana mandata. Although loba, dosa, moha, arise in their mind, but it is not so strong. Very weak. Rangat, dosa, moha. They have attachments to something when they see the desirable objects, if they have ionis, omina, sikara, etc. But not so strong. Not so strong. They also have dosa, but not so strong. Can remove the dosa within short times. That's why two reasons, you know, loba, dosa, moha, arise only from time to time. Although they arise, but not so strong. Very weak. That is why they have let their loba, dosa, moha. We can understand in this way. They are called Sakadagami once returned to us. Penjelasan Sakadagami lagi. Sakadagami, mereka masih memiliki tadi katakan raga, dosa, dan moha. Jadi yang kasar sudah dihancurkan masih ada yang sangat halus. Yang sangat kecil. Tidak terlalu kuat. Jadi sangat sedikit kekotoran batin yang tersisa. sehingga mereka tidak bisa terlahir ke alam manusia untuk waktu yang untuk banyak kali. Hanya bisa kembali sekali lagi karena kotoran batinnya itu sisa sedikit. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasannya raga, dosa, dan mohanya itu sisa sedikit? Nah, karena loba dosa, dan mohanya itu hanya muncul terkadang saja. Tidak sepanjang waktu seperti putujana. Kalau putujana orang biasa, maka itu kita punya sifat alami yang selalu bersama loba dan moha itu sepanjang waktu. Jadi, kalau tidak ada lagi tidak ada loba muncul dosa. Kalau tidak ada dosa muncul loba atau moha dan sebaliknya. Jadi sepanjang waktu itu selalu bersama dengan loba atau dosa ataupun moha. Itu adalah sifat alami dari putujana. Jadi seorang putujana ketika misalnya dia berusaha melakukan kebajikan, nah pada saat itu memang loba dosa dan mohanya tidak muncul. Tetapi selesai melakukan ku salah, maka muncul lagi aku salah. Kalau tidak loba ya dosa atau moha. Jadi inilah sifat alami dari putujana. Nah, kalau sakadagami tidak seperti itu. Ketika misalnya muncul loba dosa atau moha itu, dia hanya muncul terkadang saja. Tidak sering. Jadi di sini disebut sebagai pariutana mendata tadi artinya pariutana itu yang halus. Jadi walaupun loba dosa dan mohanya itu muncul, tapi tidak kuat. Sangat lemah. Jadi misalnya mereka melihat objek-objek yang menyenangkan, misalnya muncul loba kemelekatan tetapi saat ioniso manasikara maka muncul loba tetapi tidak terlalu kuat. Sebentar saja mereka sudah bisa menekannya, menghilangkannya. Begitu juga misalnya ketika dosa muncul juga tidak terlalu kuat. Mereka akan menghilangkannya dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu mereka disebut sebagai sakadami karena ada dua alasan. Yang pertama adalah loba dosa dan mohanya itu hanya muncul sesekali saja. Yang kedua loba dosa mohanya itu sangat lemah. Oleh karenanya ia akan menjadi seorang sakadagami yang hanya kembali sekali lagi. karenanya Began Sakadagami in human world. When he pass away, Then he will become Dewa. Then he can become Alejandra as Dewa in Dewa realms. If not, if they cannot become Alejandra in this Dewa world as Dewa, Then he pass away, Then he will be reborn as a human being in human world. Probably he will become Alejandra as a human being in human world. This is one. Okay? Another one. Okay? One Dewa becomes Sakadagami in Dewa world as a Dewa. Then he pass away as a Dewa. Then he can become human beings. He can become human beings. Then probably he will become Alejandra as a human being. If not, okay, he will be reborn as a Dewa and Dewa world again. Sure, he will become Alejandra as a Dewa. That means he returns one time only. One time as a human being again or Dewa again only. That is quite once returned now. One time only. Okay? Kita penjelasmana menjelaskan lagi tentang dua jenis Sakadagami. Sebenarnya banyak penjelasan tentang klasifikasi dari Sakadagami. Tetapi di kitab penjelasmana ini menyebutkan dua. Jadi tadi dikatakan mereka hanya kembali sekali lagi ke alam manusia. Tetapi, ini bukan ya, maksudnya bukan hanya alam manusia, tetapi juga ke kamaloka, ke alam indera. Jadi kalau dikatakan kamaloka, maka dia bisa saja alam Dewa ataupun alam manusia. Jadi ini yang perlu kita ralat. Jadi ada dua jenis. Jenis yang pertama, misalnya ketika seseorang berada di alam manusia, dia mencapai tataran Sakadagami. Maka setelah dia meninggal, misalnya dia terlahir di alam Dewa. Nah, di alam Dewa itu mungkin dia akan mencapai tataran arah hatta. Tetapi jika dia tidak bisa mencapai tataran arah hatta di alam Dewa, maka setelah meninggal dari alam Dewa, dia akan terlahir kembali sebagai manusia dan akan mencapai tataran arah hatta di alam manusia. Jadi dia kembali sekali lagi. Jenis yang kedua, misalnya dia mencapai tataran Sakadagami sebagai seorang Dewa. Meninggal dari alam Dewa, dia terlahir ke alam manusia. Nah, di alam manusia, dia mungkin mencapai tataran arah hatta. Jika tidak, maka dia akan terlahir kembali ke alam Dewa dan dia akan mencapai tataran arah hatta sebagai Dewa. Jadi di sini dikatakan kembali sekali lagi, bisa sebagai Dewa, bisa sebagai manusia. Itulah seorang Sakadagami yang kembali sekali lagi. dan ini adalah Sakadagami. Dan lainnya, dan Penerife Ananda juga asked about us another question. Sujata nama upasika, pande, Sujata upasika passed away in this village recently, where she was reborn, where is her destination, what is her future life, pande, oh. Then the Buddha answered, Sujata, Ananda upasika, Deinan, Sanyojana, Parekhaya, Sodabana, Avunipada, Dhamma, 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 Dhamma apaya she will never be reborn there again so the bana's quality niyata niyata then she is a saddance to be reborn only in god destinations god realms such as a human realm or dewa realms if they attain jana will be including brahma realms not in lower realms or niyata suddenly he or she will make inner suffering very soon suddenly somebody brian or somebody brian or she will attain the higher mega falanyana sodabana where surely attain sagadagami megaphala anagami megaphala aradha megaphala very soon within seven days okay at most within seven days sorry within seven lives they will become arahanta in this way this is called somebody brian or this is the quality of sodabana oh then the buddha answer in this way sujada kemudian yang mulia ananda bertanya lagi oh sang bagawa gitu ya sujada upasika baru saja meninggal di desa ini dimanakah beliau terlahir apakah kehidupan mendatangnya sang buddha menjawab sujada upasika adalah seorang sodabana seorang sodabana telah menghancurkan tiga samyojana jadi sama seperti sakadagami bedanya sakadagami tadi nambah menghancurkan laga dosa dan moha yang kasar tapi kalau yang sodabana dia yang menghancurkan tiga samyojana jadi sang buddha mengatakan dia adalah seorang sodabana jadi anewipatadama adalah seorang sodabana tidak akan pernah terlahir lagi di alam-alam menderita atau di empat alam apaya sudah pasti dia akan hanya terlahir di alam-alam yang baik tempat tujuan yang baik jadi kalau tempat tujuan yang baik itu tentunya bisa saja alam manusia dewa ataupun jika dia memiliki jana dia akan terlahir di alam brahma dan dikatakan niata dia sudah pasti akan membuat akhir dari penderitaan sesegera mungkin artinya mencapai tataran arah hatta sesegera mungkin seorang sodabana akan mencapai maga palak nyana yang lebih tinggi segera segera mungkin dan mencapai tataran arah hatta itu maksimum tujuh kehidupan berikutnya jadi ini adalah kualitas dari seorang sodabana disebut sebagai sambodi parayana jadi dikatakan tadi maga pala nyana yang lebih tinggi tentunya dari sakadagami anagami dan arah hatta sesegera mungkin anagami Okay, they want to know, for example, if someone asks the questions regarding their parents or their relatives, regarding their destinations, their future life. Then the other family also the same way they always do know, you know, there are also many persons who pass away in their family. That is when they approach Venerable Ananda, ask their parents, their deepest relatives, their destination, future life, etc. There are many, 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 you know, one by one. They also ask Venerable Ananda, also ask, Vodha also answer in the beginning. Then finally the Vodha answers by combining briefly, you know, there are 50 Upasaka who pass away in this village, or they were Anagami, or Anagami. That is why they became Brahma now. They will never return to Kama Wars again. Then there are also Upasaka who pass away recently, who pass away in this village. They were 90, you know, 90 Upasaka, more than 90 Upasaka. They were Sakatagami. That is why they were returned to Kama Wars one time. And then they will become Anagami again, they are once returned to Kama Wars one time. Then there were more than 500 Upasaka who pass away from this village. They were Sotapana, or they will never be reborn in lower destination. They were suddenly attain, higher attainment, then finally they will make, you know, the suffering, the Vodha answer, in this way, briefly. Many Upasaka, you know, many Upasaka, Upasika from this village, Sotapana, Sakatagami, Anagami. And there are also maybe many, many Upasaka, is it? A Nobel Upasaka during the Vodha time. Then I hope there will be many areas that work out in Indonesia also. Sotapana. Sotapana, Sotapana. Kemudian, begitulah banyak sekali yang bertanya kepada Yang Mulia Sariputa tentang keluarganya, ayahnya, ibunya yang baru saja meninggal. Jadi di satu keluarga misalnya ada yang baru meninggal, mereka akan menemui Yang Mulia Ananda untuk bertanya. Begitu pula, keluarga yang lain juga ingin mengetahui dan bertanya kepada Yang Mulia Ananda. Karena banyaknya itu dan tetapi Yang Mulia Ananda tetap juga bertanya kepada Sang Buddha dan Sang Buddha menjawab. Karena begitu banyaknya, maka akhirnya Sang Buddha memberikan jawaban secara singkat, menyeluruh. Jadi Sang Buddha mengatakan, 50 Upasika di desa ini yang telah meninggal baru saja, mereka adalah Anagami. Dan seorang Anagami akan terlahir di alam Brahma. Mereka tidak akan kembali lagi ke alam Indra atau Kamaloka. Kemudian, ada lebih dari 90 Upasaka, Upasika yang telah meninggal baru-baru ini di desa ini. Mereka adalah Sakadagami. Seorang Sakadagami itu akan kembali ke alam Indra hanya sekali lagi. Jadi, dia akan mencapai tataran arahata setelah kembali sekali lagi. Kemudian, ada lebih dari 500 Upasaka yang telah meninggal di desa ini. Mereka adalah Sotapana. Seorang Sotapana, maka mereka tidak akan kembali terlahir lagi di alam-alam yang rendah. Sudah pasti mereka akan mencapai tataran yang lebih tinggi dan segera membuat akhir dari penderitaan. Jadi, inilah bagaimana Sang Buddha meringkas menjawab semua pertanyaan dari murid, dari yang mulia Ananda. Yang mulia Ananda kan ditanya oleh banyak orang. Begitulah banyak sekali Upasaka yang mencapai tingkat kesucian pada zaman Sang Buddha. Jadi, saya mengatakan semoga ada banyak Arya Sawaka juga di Indonesia. Okay. Dan, when they ask many questions to Venerable Ananda, Venerable Ananda also ask many questions, their destination, their future lives to the Buddha. Then the Buddha answer one by one, one by one. Then, you know, the Buddha, what will happen? We can't tell you. Many questions. Many questions. Then how to do it? They need to answer. You know, whoever pass way in the village or in the world, if they ask their destination, if I have to answer their destination, then I will be tired. I will never finish. Then, the Buddha says, Venerable Ananda, Venerable Ananda, Dhamma Dhasan Nama Dhamma Priyayang, this is on me. Dhamma Dhasan Nama Dhamma Priyayang, this is on me. I will give the mirror of the Dhamma. Okay. Mirror of the Dhamma. If they have the mirror or the Dhamma, the mirror or the Dhamma, Dhamma Dhasan Nama 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 Dhasan N kemudian ke sini, kemudian ke sini in front of the mirror. Kemudian ke sini dan ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini atau istri. Perhayaan berhayaan, kemudian ke sini sajauan ke sini atau tidak. want a good destination or lower destination, you can see your own Dhamma. This is like a mirror. I will teach the mirror or the Dhammas to you, or the older sister beneru ananda. Nah, jadi karena banyak sekali yang bertanya kepada Sang Buddha, artinya bertanya kepada Yang Mulia Ananda, kemudian Yang Mulia Ananda bertanya lagi kepada Sang Buddha, satu demi satu Sang Buddha harus menjawab, maka Sang Buddha menjadi letih karena banyaknya pertanyaan. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan kepada Yang Mulia Ananda, siapapun yang meninggal dunia di dunia ini dan bertanya kepada, dan akan bertanya dimanakah dia akan terlahir, maka jika saya menjawab satu persatu saya akan menjadi lelah, tidak akan pernah habis. Oleh karena itu Ananda, saya akan memberikan cermin dari Dhamma kepadamu. Jika mereka memiliki cermin dari Dhamma, atau disebut sebagai Dhamma Adasa, Adasa itu cermin gitu ya, maka mereka bisa mengerti tempat tujuan berikutnya. Mereka tidak perlu bertanya kepada saya. Contohnya kalau Anda punya cermin sekarang, Anda mau tahu Anda itu cantik atau tidak cantik, Anda hanya perlu ambil cermin dan berkata gitu ya. Maka Anda akan tahu, oh bahwasannya Anda itu cantik atau tidak, masih muda atau sudah tua, rambutnya sudah putih atau masih hitam dan seterusnya. Dengan cara yang sama, maka jika ingin mengetahui bahwasannya akan terlahir di alam yang baik atau di alam-alam yang rendah, maka Anda bisa melihatnya melalui Dhamma Anda. Seperti cermin. Jadi saya akan mengajarkan padamu cermin dari Dhamma. Dhamma Adasa, Dhamma Priya, ya. If they have the Dhamma, if they have the Dhamma, then I will teach you. If they have such kind of Dhamma, then if they want to declare themselves, oh, they can declare, you know, especially Ariya Sabaka Nobel Discipes. I have destroyed hell, I have destroyed the animal kingdom. To me, I will never be reborn in hell. I will never be reborn in animal kingdom. I will never be reborn in ghost realm, beta realm. I will never be reborn in lower destination. Then, I will never be reborn in lower destination. Again, I am sure I will be reborn in good realms only. I will make any suffering, surely. Then, somebody prior to know, I will attain the higher attainment. If they want, they can declare themselves in this way. If they have the Dhamma, the mirror of the Dhamma, Dhamma Daza. What are the mirror of the Dhamma? Dhamma, Dhamma Daza. Jika mereka memiliki termin dari Dhamma ini, maka mereka dapat menyatakan bagi diri mereka sendiri. Khususnya para Arya Sawaka, siswa-siswa mulia yang telah mencapai tingkat kesucian. Bahwasannya, mereka bisa menyatakan bahwasannya, saya telah menghancurkan alam neraka, kelahiran di neraka. Saya telah menghancurkan kelahiran di alam binatang, di alam peta, dan alam-alam rendah lainnya. Saya tidak akan pernah terlahir lagi di alam neraka, di alam binatang, alam peta, dan alam rendah lainnya. Jadi, Sota Pana Hasmi tadi ya, mengatakan saya adalah seorang Sota Pana. Saya tidak akan pernah lagi terlahir di alam-alam yang rendah. Saya yakin saya hanya akan terlahir di alam-alam yang baik saja. Saya akan segera, pasti akan membuat akhir dari penderitaan. Saya akan mencapai tataran kesucian yang lebih tinggi. Jika mereka memiliki termin dari Dhamma ini, maka mereka bisa menyatakan hal-hal ini. Jadi, apakah termin dari Dhamma tersebut? What are the mirror of the Dhamma, Dhamma dasa? Okay. Ida, Ananda, Arya, Sawako, Bodhi, Aweja, Pasa, Rinna, Semana, Gato, Hodi. Number one. They have the unshakable face in the Buddha. Buddha's quality. They have the unshakable face in the Buddha or the Buddha's quality. They believe their face will never disappear because of some reasons. Is it? Oh, this is what we call unshakable face in the Buddha. Aweja, Pasa, Bodhi, Aweja, Pasa. Number one. Bodhi, Aweja, Pasa, Anshakable face in the Buddha. They have unshakable face in the Buddha. Number one. They, in the same way, Dhamma, Aweja, Pasa, Rinna, Samana, Gato, Hodi. They have unshakable face in the Dhamma. They believe about the Dhamma's quality because of some reason, the Sada on the Dhamma will never disappear again. Okay? Yeah. Sangha, Aweja, Pasa, Rinna, Samana, Gato, Hodi. They have unshakable face in the Sangha. Noble Sangha. They have nine qualities of the Sangha. Sogpa, Dipano, Bhagavato, Sawaka, Sangha, Ujokpa, Dipano, Bhagavato, Sawaka, Sangha, etc. Is it? Because of any reason, because of some reason, maybe, for example, ordinary person's face will disappear, but their face will never disappear again. This is the third quality of the noble person's face. Is it? Sada Pana person. Then, the fourth quality. The fourth quality is Ariya, Kandihi, Silei, Samana, Gato, Hodi. The Silla, you know, the noble disciple loves the Silla. What is the Silla? Five Silla, Pencha Silla. Now, in just you, you have finished. You have taken the five precepts just now. You love the Silla. If they don't love the Silla, sure, they don't take. Is it? But after taking, they will never break the five precepts. The Pencha Silla. They will never break because of some reason. Even the Mary language, they are alive. Even if they die, they will never break the five precepts. In this way, they have, you know, the possessing, the fulfilling, or possessing, the virtues, moral virtues. If they have these four qualities, then they can declare themselves, I am an Asota Pana. I will never be reborn in lower destinations again. Apakah Dhamma Dasa atau termen dari Dhamma tersebut? Nah, yang pertama, empat kualitas dari seorang Sotapana. Jadi, apakah empat kualitas dari seorang Sotapana? Yang pertama adalah mereka memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan kepada Sang Buddha. Ataupun kualitas dari Sang Buddha. Seperti yang kita lafalkan dalam Buddha Nusati. Jadi, mereka percaya keyakinan mereka itu tidak akan pernah hilang terhadap Sang Buddha. Jadi, dikatakan Buddha Awacapa Sada. Keyakinan itu tidak tergoyahkan terhadap Sang Buddha. Kedua, termen yang kedua adalah mereka memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan di dalam Dhamma terhadap kualitas dari Dhamma. Seperti yang dilapalkan oleh Sado dalam Dhamma Nusati. Mereka mempercayai, meyakini kualitas Dhamma. Karena beberapa alasan, maka takda keyakinan mereka terhadap Dhamma itu tidak akan pernah hilang. Kualitas yang ketiga adalah keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap Sang Buddha. Sang Buddha ini adalah Sang Buddha yang Arya. Arya Sang Buddha. Jadi, ada sembilan kualitas Arya Sang Buddha. Yang kita biasa lafalkan dalam Sang Buddha Nusati. Jadi, karena alasan-alasan tertentu, maka mereka tidak pernah akan kehilangan keyakinan terhadap Sang Buddha. Kalau orang-orang yang biasa, yang belum mencapai tingkat kesucian, keyakinan mereka itu bisa hilang. Tetapi, para seorang sota panah, keyakinan tidak akan pernah hilang. Jadi, buddha Dhamma Sanggak. Yang keempat adalah, seorang siswa mulia, artinya sota panah, mereka menyintai moralitas atau silanya. Mereka minimum akan menjaga lima sila. Jika seseorang tidak menyintai sila, maka mereka tidak akan menjalankannya. Tetapi, seorang sota panah, setelah mengambil sila ini, mereka tidak akan melanggar lima silanya. Jadi, mereka lebih, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, dia tidak akan melepaskan atau melanggar lima silanya. Jadi, ini adalah kualitas yang keempat, yaitu memiliki atau memenuhi kualitas dari moralitas. Dengan empat kualitas ini, maka seseorang bisa, empat termen ini ya, kalau dia memiliki keyakinan ini, empat kualitas ini, maka dia bisa menyatakan saya adalah seorang sota panah. Saya tidak akan terlaik lagi di alam-alam yang lebih rendah. Jadi, ini adalah Dhamma dasar dari, ataupun termen dari Dhamma. Yang mencakup empat kualitas seorang sota panah. Okay, then five precepts, no? Then you can consider yourself. Is it? If someone, they declare as a sota panah, they think they are sota panah. There are many such kinds of persons in Myanmar. They declare themselves. Why? Maybe their teacher, after maybe seven-day or ten-day retreat, oh, you become sota panah, something like this. And send some meditation sentence. Then what happens? Why? They don't have enough knowledge. Some, their teacher also, they also sit in this way. So, can compare, is it? Even with the sila, five precepts, they don't break or not. Okay, they observe the five precepts, then later, you know, they will never break the five precepts. When you observe the abramatihi, samadhi samwotinikehi. If they can maintain the five precepts, not to break, for a long time, not only one time, not only one day, not only one month, not only one year, for a whole life. If they can maintain the five precepts, not to break, then samadhi samwotinikehi, they can attain concentration and samadhi easily. Samadhi samwotinikehi. It can cause, it can suppose to attain concentration easily, or like this. Samadhi samwotinikehi. This is the equality. Quality, so, saudabana, strength, strength, and rah, strength when not spasins. Strength when not spasins. High precepts. Lima sila. Anda bisa merenungkan sendiri ya. Apakah Anda punya, bisa memegang lima sila Anda dengan sangat baik. Jadi, banyak yang menyatakan dirinya seorang sotapana di Myanmar. Jadi, setelah misalnya mengikuti retret tujuh hari, terus nanti gurunya akan bilang, oh, Anda seorang sotapana gitu. Ya, sangat mudah mengatakan seseorang itu sotapana. Itu kenapa? Karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup, yang memadai. Sebenarnya, Anda bisa mengetahui bahwasannya, dari lima silanya itu Anda langgar atau tidak. Jika seseorang dapat mempertahankan lima silanya itu untuk tidak dilanggar untuk waktu yang lama. Waktu yang lama di sini ya bukan berarti kepada misalnya satu minggu, satu bulan, satu tahun. Bukan seperti itu. Tetapi di seluruh hidupnya. Dia tidak pernah melanggar lima silanya. Maka, seseorang yang dapat menjaga lima silanya dengan baik di sepanjang hidupnya, dia dapat mencapai konsentrasi atau samadhi dengan mudah. Jadi silanya itu akan men-supportnya untuk dapat mencapai samadhi ataupun konsentrasi dengan mudah. Ini adalah kualitas dari seorang sotapana atau pemenang arus. So, these are the four qualities of sotapana dan remember, number one, having unshakable face in the Buddha. Number two, having unshakable face in the Dharma. Number three, having unshakable face in the Sangha. Number four, persistence or fulfillings di pencah sila, without breaking for whole life. Is it? Not for whole life, forever. But never break. This is the four qualities of, these are the four qualities of sotapana pasin. There are also sotapana pasin. Actually, there are also sotapati yengah. Bali use it as a similar. There's another sort of four conditions to be sotapana. This is another one. This is a Saburisa Sensei wo, association with God pasin. Is it? Sadama Savana, hearing the true Dhamma, listening to the Dhamma regarding whole nova truths. Yoni Samana Shikara proper attentions. Dhamma, Dhamma, Padi, Padi, practice and accordance with the Dhamma. These are four conditions to become sotapana, preliminary conditions to become sotapana. Then you show differences between those two Dhammas. four are four. Four to four. Same, but different. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ingatlah empat kualitas dari seorang sotapana. Yang pertama adalah keyakinan yang tidak tergoyakan kepada Buddha ataupun kualitas dari Samudha. Yang kedua adalah keyakinan yang tidak tergoyakan kepada Dhamma atau kualitas dari Dhamma. Yang ketiga adalah keyakinan yang tidak tergoyakan kepada Sangga ataupun kualitas dari Sangga yang keempat adalah memenuhi ataupun memiliki sila atau kemoralan yang bajik sepanjang hidupnya. Bukan hanya kehidupan ini ya, selamanya gitu. Seorang sotapana punya kualitas seperti itu. Nah, selain itu, ada yang disebut sebagai empat kondisi yang perlu dipenuhi. Kondisi awal sebagai persyaratan supaya kita bisa mencapai tataran sotapana. Sebelum mencapai sotapana, ada empat kondisi yang ini yang diperlukan agar kita bisa mencapainya. Yaitu, yang pertama adalah sapurisa samsewo, yaitu berasosiasi, bergaul dengan orang-orang yang superior. Orang-orang yang moralitasnya segala, yang bajiknya itu lebih dari kita, yang superior. Yang kedua adalah sadama tawanam, yaitu mendengarkan dhamma sejati. Dhamma yang benar ya, dhamma sejati. Yang ketiga adalah yonisuk manasikara, yaitu perhatian yang bijaksana. Dan yang keempat adalah damanu dhamma pati-pati, yaitu berlatih sesuai dengan dhamma. Dengan empat kondisi ataupun syarat-syarat yang kita perlu, inilah empat syarat yang diperlukan untuk kita bisa mencapai tataran sotapana. Jadi kita harus bisa membedakan dua dhamma ini. Yang empat, yang pertama adalah kualitas dari seorang sotapana. Sedangkan yang empat berikutnya ini tadi adalah syarat awal untuk kita bisa berusaha untuk mencapai tataran sotapana. I would tell the same story regarding those full quality sotapana How they have unshakable fish, unweaving fish in the three trapejans, you see? For example, Surambata. Surambata is one of the Buddha's disciples during the Buddha time. Before he became Sotabana, actually he was the disciples of Nikanda, other religions. You know, other religions. He was from other religions. He believed in other religions. Then one day, the Buddha saw his condition and he became Sotabana because of his Barami. Then the Buddha approached his house for unshakable food. Then he also offered unshakable food to the Buddha. Then he became the Buddha. After that, the Buddha preached the Dhammas to him. Then, after listening to the Buddha's Dhammas, then he became Sotabana. He became Sotabana. After that, according to them, okay, then he also, after finishing the mill in his house, then he also, the Buddha returned to the monastery. Then he returned to his house. Then he is in his house. At that time, Mara. Mara, Mara, you know, Mara understood the Surambata became Sotabana. According to his wish, he doesn't want everybody to become Sotabana, to realize Nipana. He doesn't want everybody to escape from samsara. That is why, okay, he disguised as a Buddha. He created the Buddha's body. Then he approaches Surambata's house. Then he is asleep. His worker informed the Surambata. Oh, the Buddha returned, the Buddha is coming to the house again. Then Surambata told the Buddha, Mara Buddha. The Buddha, Mara. Is it Mara who created the Buddha's appearance? Then what would happen? Then he thought, he thought, just now I, the Buddha already returned to the monastery. Why the Buddha came to the house again, my house again? Then he also thought, this is real Buddha in the beginning. That is why he paid homage to Mara Buddha respectfully. After that, he asked, Pandey, what is the reason you returned here again? Then Mara Buddha answered, just now I preached the Dhammas to you. You know, Rupa is an nature, an infarmenist. Virana an nature, Senya an nature, Senkhara an nature, Vinyana an nature. Five aggregates. Penchupara anna, an nature. Five aggregates are infarmen. Actually, it is wrong. Without investigating, I immediately preached to you. Then I want to correct mind the Dhamma. Actually, Rupa, nature. Rupa is the nature. Feminence. Feminence. Okay? Virana, Senya, Senkhara, Vinyana. Five kinds are nature. Feminence. I want to say in this way again. Then when he explained in this way, then, you know, the Surambatta consider, Buddha. The Buddha will never preach the Dhamma without investigating. Also, will not give the Dhamma wrongly. Then must be Mara. He can decide immediately. Is it? If Nomepa says, sure. Then Buddha Janapa says, oh, the Buddha is the same in this way. Then he will believe. But, as soon as the Buddha created by Mara sits in this way, then he can understand this is a, you know, Mara, not real Buddha. Then his faith will never shaken in the Trappajan or the Buddha. That is why he directly says, oh, you must be Mara. Then he cannot lie. Is it? If Nomepa says, you must be Mara. Then, yes, I am Mara. He answered. When you can't hear us, then he wants to sit in this way. Okay. Although, like, you know, 1,000th Mara sits me in this way, I will never, my faith will never disappear in the Buddha. My faith will never be shaken in the Buddha. Is it? Or he answered in this way. Or Surambatta. Then he, he snick his finger. Sniff his finger. Go away. Then what will happen? If Nomepa says, drive away. Then no, even Mara cannot stand there. Then he run away. Mara disappear from his house. Although Mara trying to shake his face in the Trappajan, But he couldn't shake. Nomepa says, the face, Sada. No? So Nomepa says, Sada is in this way. And shake your face in the Trappajans meet this one. Well, thank you so much. Thank you, I have a moment. So we will continue to live again. So let's move on to the next speaker. So we... Back to the next speaker. So let's dive in here. My next speaker. So let's dive in an introduction of the Prophet. So let's dive in. So let's dive in. Awalnya sebelum berlindung kepada Buddha Damana Sangga, beliau adalah seorang pengikut dari petapa lain, petapa Niganta. Suatu hari, Sang Buddha ketika mengamati dunia, Sang Buddha melihat bahwasannya, Surambata ini sudah matang jasa kebajikannya untuk bisa mencapai tataran Sotapati. Jadi, Sang Buddha pergi ke rumah Surambata untuk pindah patah. Surambata melihat ketika Sang Buddha datang dan dengan memikirkan bahwasannya yang mulia, Sang Buddha ini datang dari keluarga kerajaan dan mempunyai reputasi yang baik, maka saya akan menyambutnya dengan baik. Maka beliau menyambut Sang Buddha, memberi penghormatan, memberi tempat duduk dan perdana makanan kepada Sang Buddha. Setelahnya, Sang Buddha, setelah makan, Sang Buddha membabarkan dhamma kepada Surambata. Nah, setelah pembabaran dhamma tersebut, Surambata ini mencapai tataran Sotapana. Nah, setelah membantu Surambata, Surambata mencapai tataran Sotapana, maka Sang Buddha kembali ke monasteri, ke wihara. Nah, si Surambata ini mengantar Sang Buddha kembali ke monasteri, setelahnya dia kembali ke rumahnya. Nah, pada saat itu, Mara itu tahu bahwasannya, ih, Surambata ini seharusnya masih ini ya, anggotanya dia, maksudnya orang-orang yang belum mencapai tingkat kesucian. Nah, sekarang dia menjadi mengikuti ajaran Sang Buddha dan mencapai tataran kesucian. Saya harus mencari tahu apakah dia benar-benar telah mencapai kesucian. Itu pikiran si Mara. Jadi, si Mara ini menyamar menjadi sama seperti Sang Buddha. Jadi, secara wajah, bentuk, dan semuanya itu sama persis seperti Sang Buddha. Kemudian, dia dengan jubah dan juga pakupatannya kembali lagi ke pintu rumah si Surambata. Jadi, si pelayan Surambata itu memberitahukan kepada Surambata bahwasannya Sang Buddha kembali datang di pintu rumah. Nah, Surambata berpikir, Sang Buddha kan sudah kembali. Kenapa beliau kembali lagi datang kemari? Tetapi, dengan masih penuh hormat dan mempercayai, jadi Surambata pergi keluar, menemui Sang Buddha dan memberikan penghormatan. Kemudian, dia bertanya, oh, Yang Mulia Sang Buddha, atas alasan apakah Anda kembali lagi? Nah, kemudian si Mara yang menyamar sebagai Sang Buddha mengatakan, Surambata, saya tadi menjelaskan kepada kamu bahwasannya, oh, rupa itu anicak. Wedana itu anicak. Sanya anicak. Sangkara anicak. Winyana anicak. Jadi, lima agregat adalah anicak ternyata. Tapi, saya salah menginvestigasi. Saya salah membabarkan dama kepada kamu. Saya ingin mengkoreksinya, memperbaikinya. Bahwasannya, semua lima agregat itu, si Rupa, Wedana, Sanya, Sangkara, dan Winyana itu, semuanya sebenarnya adalah permanen. Dia bukan anicak. Dia nica. Jadi, inilah apa yang Mara katakan kepada Surambata. Nah, Surambata yang telah mencapai tataran Totapana, itu langsung bisa mengetahui bahwasannya, oh, ini bukan Sang Buddha. Kalau orang biasa yang belum mencapai tataran kesucian, dengan melihat tampilan Sang Buddha seperti itu, mungkin akan langsung percaya. Tetapi, Surambata adalah seorang yang telah mencapai tataran kesucian. Dia mengerti, ini bukanlah Buddha yang asli. Sehingga, dia tahu, ini harusnya marah. Karena apa? Karena dia punya keyakinan yang tidak tergoyahkan kepada Sang Buddha, kepada Tiratana. Jadi, dia mengatakan, Anda pasti marah. Karena Sang Buddha tidak akan pernah menginvestigasi dengan salah atau mengbabarkan dama dengan salah. Dia tahu sekali. Sehingga, dia mengatakan, Anda pasti marah. Kenapa kamu datang kemari? Oke, walaupun seribu marah mencoba dengan cara seperti ini, keyakinan saya kepada Sang Buddha tidak akan tergoyahkan. Dengan itu, maka dia mengibaskan tangannya dan menyuruh si marah pergi. Nah, karena yang memberitahkan untuk pergi adalah seorang makhluk suci, maka si marah pun tidak bisa tidak pergi. Si marah harus pergi. Jadi, si marahnya hilang. Pergi dari tempat itu. Jadi, karena dia adalah, walaupun yang datang itu marah sendiri untuk mencoba keyakinan dari sisuran bata, tetapi dia adalah seorang sotapana. Keyakinannya tidak akan tergoyahkan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangga. Okay, another one. Another story. The leper subah Buddha. Subah Buddha. Subah Buddha is the leper. Leper subah Buddha. He has the leprosy disease. Because of Paskama. Because of Paskama. Paskama me, When he was in the past, When he was the rich person in Rajagaha country, Then he spit, He spit out the sliver towards the Dhamma. Because of this reason, Then he fell into the hell for a long time. Then when he escaped from the hell, Then he became Human being In Rajagaha country During the Buddha times. Then, Because of this Kama, He became A leper. That is why his name is Subah Buddha. Koti. Okay? The leper subah Buddha. Koti. Bali, Koti. 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 Subah Buddha. Koti. You can search this one. Subah Buddha. And the Dhamma Braha story also done in the bottom. Udana. Sorry, Udana. Udana. Nah, Berikut adalah kisah dari Si Apa ya, Leper itu Pusta Subah Buddha Yang memiliki penyakit Pusta Itu ya. Nah, Kenapa dia memiliki penyakit ini? Karena Kama Masa Lampaunya Di kehidupan Lampaunya Dia itu terlahir sebagai orang kaya Dan dia Mendudahi seorang Paceka Buddha Jadi Karena Kama Buruknya itu Dia terjatuh di Neraka Untuk waktu yang sangat lama Dan setelah terbebas di neraka Dia terlahir sebagai manusia Di Raja Kaha di zaman Sang Buddha Dan dengan penyakit Lepra ini ya Atau Oleh karenanya Dia disebut sebagai Supah Buddha Koti Ataupun Si Supah Buddha Dengan penyakit Lepra Bisa ditemukan di Kitab Udana juga Kata saya dong Dan One time The Buddha Was giving the Dhamma talk And Willowenak Monastery To the audience At that time Sobhavodha Koti Lepra Sobhavodha Since he is a Buah And he has no food to eat Then he saw Many conjugation Many, many people Crowded people In the Willowenak Monastery He thought There must be You know One kinds of Offer and Ceremony Then when he go there He will receive Any food Then with the intention He went there Then finally He found out The Buddha Was preaching The Dhammas To the audience Then he dare not To enter into the Audience That is why He was listening To the Buddha's Dhamma From the corner Of the audience Then after listening To the Dhamma He became Sodha Panna Although he was A Lepra But he became Sodha Panna When listening To the Buddha's Dhamma Then after Becoming Sodha Panna He also Wished to Inform His attainment To the Buddha But he dare not To enter into The audience That is why He was waiting Until the audience Return to their home Then Okay Waitance After that Then he will Go to the Buddha's To inform His attainment When he was waiting Then Saka Our devotee The king Or the dewa Also understood Or the Lepra Soba Buddha Wished to Inform His attainment To the Buddha Then I Want to test His attainment Whether His feet Is strong And she Give it or not Then he Stood in the sky In front of The Soba Buddha On the ways To the Buddha Is it Then what Will happen Saka Saka As Soba Buddha Soba Buddha You are poor Men You are Very poor Men I will Give you Unlimited Worth Unlimited Worth But you You have To say Bodho Na Bodho 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 Is not Bodho Dhamo Na Dhamoti Dhamma Is not Dhamma Sangho Na Sangoti Sangha Is not Sangha Alame Bodhi Na I don't Need With the Bodha Alame Dhamme Na I don't Need With the Dhamma Alame Sanghe Na I don't Need With the Sangha It is Enough For me With that Bodha Dhamma Sangha I don't Want I don't Need Thing Or You can Say In this Way Then I Will Give you Unlimited Worth Then you Will Become Rich By standing In the Sky At that Time Sobhba Bodha Asking Who Are You Then he Also Answer I am Saka The King Of The Dewa Then Sobhba Bodha Deliber Scored Him Scored Him How He Scored How He Scored How He Scored And Dhamma And Dhamma Dhamma Very Foolish Person And Dhamma Foolish Person Blind Person You Are Shameless Person You Are Not Faced To Talk To Me You Are Not The Person Who Can Who Is A Suited To Talk To Me In This Way You Sit You Say I Am Poor And Miserable Man I Am Poor Man Actually I Have Already Adained Happiness I Have Already Adained Happiness After That He Recipes One Stanza You Know Seven Seven Nobel Perce Is Seven Nobel Perce Worth Sata Aryatana. That means, since they become Sotapana, they possess the seven words of the Noble Passants. Sata, Sila, Hiri Otapa, Suta, Jaga, Penyar. They are called Sata Aryatana. Seventh Noble Passants words. Then, since they possess these seven words of the Noble Passants, they are not called poor men. Bhogda, Pechika Bhogda and the Arahanda will never say they are poor passing. Although he is a leper, he has no food to eat, but he has these seven words of Noble Passants. That is why he has already attained the happiness Sukha. As he says to the Saka in this way. Stop. Is it? I'm sorry, Sada Sila, Hiri Otapa, Sada Sila, Hiri Otapa, Saga, and then? Sudha Jaga Penya. Oh, Sudha Jaga Penya. Sudha Jaga Penya. Sudha Jana Meditation Senda. Ya. Is it? Ya. Kemudian, kisah dari tadi Supa Buddha. Supa Buddha ini tadi sampai mana ya? Sampai dia seorang yang penyakit lepra, gitu ya. Sang Buddha pada suatu kali membabarkan dhamma tok. Pembabaran dhamma di Veluana. Saat itu Supabuda adalah seorang yang miskin Dan ketika dia melihat banyak kerumunan orang di Vihara Veluwana Dia berpikir, oh di sana mungkin ada suatu acara persembahan Saya jika pergi ke sana mungkin bisa mendapatkan makanan Oleh karena itu, dia mendekati kerumunan orang tersebut Dan menemukan bahwasannya Sang Buddha sedang membabarkan dhamma Karena dia punya penyakit kusta atau lepra tersebut Dia tidak berani mendekat Oleh karena dia duduk di tempat yang jauh Di sudut dan mendengarkan dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha Setelah mendengarkan pembabaran dhamma itu Pada akhir dari pembabaran dhamma Supabuda mencapai tataran sotapana Jadi walaupun dia punya penyakit lepra Tetapi karena gamanya sudah matang Maka ini saya ada bahan materinya Jadi saya tambah sikit Sang Buddha tahu bahwasannya Dia itu akan mencapai tataran sotapana Kalau Sang Buddha membabarkan dhamma Sehingga Sang Buddha sengaja membabarkan dhamma Sesuai yang untuk bisa bagi dia bisa mencapai tataran sotapana Jadi setelah mencapai tataran tersebut Dia ingin memberitahukan kepada Sang Buddha secara langsung Bahwasannya dia telah mencapai tataran sotapana Tetapi dia tidak berani Dia harus menunggu sampai semua orang pulang terlebih dahulu Nah ketika menunggu Si Raja Saka Raja dari para dewa Itu mengerti bahwasannya Si Supabuda penyakit yang berpenyakit lepra ini Ingin menginformasikan Memberitahukan kepada Sang Buddha tentang pencapaiannya Untuk itu dia berpikir Saya mau ngetes apakah benar Keyakinannya itu tidak tergoyahkan Oleh karena itu dia muncul di depan Supabuda ini Dengan di angkasa berdiri seperti itu Dan mengatakan kepada Supabuda Supabuda kamu adalah seorang yang miskin Dan sengsara gitu ya Saya akan memberikan kepadamu kekayaan yang tidak terhingga Jika kamu mau mengatakan Oh Sang Buddha itu bukanlah Sang Buddha Dhamma bukanlah Dhamma dan Sangga bukanlah Sangga Dan kamu juga harus mau mengatakan Saya cukup, saya sudah cukup dengan Buddha Saya tidak perlu lagi Buddha gitu ya Saya sudah cukup dengan Dhamma, saya sudah cukup dengan Sangga Artinya saya sudah tidak perlu Buddha, Dhamma, dan Sangga Bagaimana menurutmu? Kalau kamu mau, maka saya akan memberikan kamu Harta yang tidak terbatas Maka Supabuda ketika melihat si Saka di angkasa Bertanya kepadanya Kamu siapa? Saya adalah Saka, raja dari para dewa Nah, si Supabuda kemudian berkata lagi Oh Saka, kamu Saka yang malang, yang bodoh gitu ya Kamu tidak pantas berbicara kepada saya Artinya kamu belum, kamu itu belum Tidak pantas berbicara kepada saya Kamu mengatakan saya itu tadi apa Miskin ya, miskin dan menderita Kemudian Supabuda melapalkan Syair kepada Raja Saka Seperti yang dilapalkan oleh Siadau Yang artinya Saya telah mencapai kebahagiaan dan kekayaan yang besar Yaitu Tujuh jenis kekayaan atau sata ariadana Jadi saya mengatakan Oh di Indonesia itu ada ya Di daerah Sumata sini ya Di Medan Empat jam dari sini ada sata ariadana Meditation Center gitu ya Jadi itu artinya adalah Tujuh kekayaan Yang besar Tujuh kekayaan yang besar Jadi Mereka yang memiliki kekayaan Tujuh kekayaan ini Atau gudang kekayaan ini Tidak disebut miskin oleh para Buddha Ataupun oleh para Paceka Buddha Jadi Baik Buddha, Paceka Buddha Arahant mereka Tidak miskin Mereka walaupun tidak punya makanan Tapi mereka memiliki tujuh kekayaan Dari makhluk suci Dan mereka mencapai kebahagiaan Karena kekayaan ini Apakah tujuh kekayaan dari makhluk suci itu Yaitu Mereka mempunyai Sadda, Sila, Hiri, Otapa Caga, Suta, dan Panya Maka karena memiliki tujuh kekayaan ini Mereka tidaklah miskin Ok, Seda Ok You know He was very poor at the time And then he was very hungry Behindnya he approached the audience To find the food But finally He obtained the Sota Pati Maga and Plak knowledges Is it Yeah Although the The Saka The Gang of Dewa Persuaded him But he didn't His face Will never be shaking You know His face Is not shaking For example Nowadays Especially Indonesia For example Someone want to marry Want to marry With one girl But different religions What will happen Ok If you want to marry me Or if you want to marry my daughter You have to come back to my religions How to do Ok They will come back Is it also Ibe and Myama They say like this If you want to marry me You have to come back to my religions Then They want to marry Then what happen They follow their gay's religions In this way Hmm They come back To the other religions From Buddhists Something like this Is it I must be careful Here Sopabuddha When they become Sopabuddha Although they give Unlimited work They will never come back They will never say Buddha is no Buddha Is it Their face Is not shaking In the triple chance Not like this Although Or they give Limitless words Then they will never They will never say Buddha is no Buddha Like this For example Someone say Ok you say Buddha Is not Buddha Not real Buddha You criticize I will give you Unlimited work Then They will say If they are not Sopabuddha Only one work No problem They will say They will get Unlimited work Is it In this way But Sopabuddha Will never say In this way Also They don't consider They are poor men Since they attain Seven Sada Ariyatana Seven Novel persons Well Is it They are Already Attain happiness They already Attain happiness Oh Then be careful With this one Although you are Not A real Sota Pana yet But If you have Unshaky In the Three triple chance If you don't break High Preset You are similar Similar to Sota Pana Or you are not Also Fall into Full full state As long as You have This full quality Like a Sota Pana Like even You can become Real Sota Pana In the future If you break Or If your Feet is a Shaking In the Trabeja Then Will not be Hmm Jadi kita lihat Walaupun Sopabuddha itu Sebelumnya Sebelum dia Mencapai Tatarang Sota Pana Walaupun Setelah Sopabuddha juga Dia itu Sangat Miskin Lapar Tadi awalnya Dia mendekati Kerumunan itu Berpikir untuk Mendapatkan Makanan Tetapi setelah Mendengarkan Dhamma Dan mencapai Tatarang Sota Pana Walaupun Dirayu oleh Saka Dengan harta Yang tidak Terbatas Keyakinannya Itu Tidak Tergoyahkan Dia tidak Goyang Sedikut pun Jadi Kayak Contohnya Misalnya Di Indonesia Di Myanmar Juga banyak Yang begitu Ketika mau Menikahi Seorang Pacarnya Terus Dikasih syarat Oh Ketika beda Agama Kalau mau Menikahi Saya Putri saya Kamu harus Ganti Agama Agama Kami Kemudian Jadi Ganti Agama Hanya Karena Syarat Seperti Itu Anda Harus Hati-hati Dengan Ini Kalau Supa Buddha Walaupun Dia diberi Kekayaan Yang tidak Terbatas Tetapi Karena Keyakinannya Kepada Triple Jum Atau Tiga Permata Itu Tidak Tergoyahkan Dia Sama Sekali Tidak Goya Jadi Walaupun Anda Katakan Yang penting Kamu Mau Mengatakan Buddha Itu Bukan Buddha Dhamma Bukan Dhamma Sangga Bukan Sangga Nah Kamu Sudah Bisa Dapat Kekayaan Yang Melimpa Nah Kalau Anda Yang Ditawari Seperti Itu Anda Belum Sotapana Mungkin Anda Pasti Akan Mengatakannya Karena Oh Udah Gak Bapapa Biar Dapat Kekayaan Kan Ngomong Aja Gak Gak Bapapa Gitu Tetapi Sotama Sotapana Tidak Akan Pernah Mengatakan Hal Demikian Kenapa Karena Mereka Telah Memiliki Tujuh Kekayaan Makhluk Suci Atau Sata Ariadana Ini Dengerti Sekarang Artinya Sata Ariadana Nah Mereka Karena Memiliki Tujuh Kekayaan Dari Makhluk Suci Ini Maka Mereka Sudah Bahagia Jadi Hati-hati Walaupun Sekarang Anda Belum Mencapai Tataran Sotapana Jika Anda Memiliki Sama Seperti Seorang Sotapana Anda Tidak Akan Terjatuh Ke Empat Alam Menderita Bahkan Nanti Anda Juga Bisa Menjadi Sotapana Yang Sebenarnya Di Masa Yang Datang Jika Keyakinan Anda Tidak Tergoyakan Oke Then You know After Having The Conversation With The Lebas Suba Buddha Then Sika Left Behind Then He Went To Bodha And He Also Says The About Conversation With The Lebas Suba Buddha Then The Buddha Also Confirmed Although You know Many Thousands Of Sekar Says To Suba Bodha Bodha Not Bodha Bodha It's Not Bodha Dhamma It's Not Dhamma Sangha It's Not Sangha I Don't Need With Bodha Dhamma Sangha Only You Just See This Watch I Will Give You Limitless Bodha Although You Know One Thousand One Hundred Thousand Seconds To Suba Bodha Then He Will Never Say His Fe Is Not Shaking In The Trafficking The Bodha Also Confirmed What The Suba Bodha 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 Then Finally Suba Bodha Also Reached The Bodha And He Also He Also In Attainment Then After Leaving From The Monastery Then He Was Also Attacked Behind The Yakin Female Yaka Disguised As a Kong Which Has The Baby Capped Capped Is it Young Capped Then He Died Because Of His First Karma Then His First Karma He Also Killed One Cartesian In The Past One Cartesian In The Past You Want To Listen This One Okay In Past Life Okay He Was Passing Together With The Other Three Friends Three Friends Actually During The Vodha Time You May See Some Were Killed By The Yakin Yakin Female Yaka By Disguised As A Kong She Attacked Then They Pass Away Who Are They Poku Sadi Poku Sadi Number One Number Two Bahiya Dharu Chirya Number Three Dambada Tikka Who Killed The Thief Then Number Four Sogba Pota The Leper These Four Killed By The Female Yaka Because Of Their Pass Karma In The Past They Were Very Rich Person Then They Have A Lot Of Money They Cannot Spend Their Money Then They Discuss One Day What Should We Do Okay We Enjoy Such Pleasure With Their Cartesans Very Beautiful Cartesans Okay They Went To The Guardians To Enjoy Such Pleasure With Cartesans Prostitutes Very Beautiful Prostitutes They They Give One One Thousand Dollars To The Cartesans They Enjoy With The Cartesans For Four Days In The Evening They Also Discuss Now We Have Finished Enjoy With The Cartesans There Is No People Around The Garden Then We Will Kill This Cartesans Then We Will Take Our Money Back Oh She Also Have A Lot Of Jewel Treasures In Her Body Then We Also Take Their Her Belonging When They Are Discussing In This Way Cartesans Also Have They Are Shameless Persons They Enjoy Social Pleasure With Me For All Day Then They Wish To Kim They Want To Kim Then Before Her Dead She Also Make Make Exprations I Also I May Be Able To Kill Them In Many Lives Then Those Four Persons Kill This Cartesan Then Because Of This Resent They Were Killed By The Yikini You Know The This Cartesans Became Yikini Female Yikai In Many Lives Or She Also Killed In Many Lives Including This Life This Is Their First Gamma If Something Happened You Know There Is A Reason Their Gamma Their Past Gamma Hmm This Is The Story Of Soppa Buddha The Lepa Soppa Buddha Regarding The Unshake Vefi Having The Unshake Vefi And The Three Travegen Also Possessing The Five Precepts Without Breaking If They Had This Quality Like Suran Bata And Soppa Buddha Then You Can Also Declare I In Sotapana I Will Never Fall Into Fulfu State Like This Although You Are Not Real Sotapana Yet You Can Declare I Will Never Go To Lower Rans Because Of This Full Quality Like Similar To Sotapana You Don't If You Can Declare Your Sotapana But You Can Declare I Like Sotapana Like This Okay Why You Had This Full Quality Similar To Sotapana Then By Knowing This May Be Able To Try To Possess This Full Quality Of Sotapana May Be Able To Practice The Dhamma Dhasat The Mirror Of The Dhamma Thought By The Buddha Dhamma We Do Dhamma Dhamma Sado 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 Okay Nah Setelah Tadi Apa Supabudha Menyatakan Hal Bermikin Kepada Raja Saka Bahwasannya Walaupun Saya Sudah Memiliki Kekayaan Ini Tadi Saya Sudah Bahagia Nah Setelah Si Saka Menemui Sang Buddha Dan Memberitahukan Kepada Sang Buddha Pembicaraannya Dengan Supabudha Kemudian Sang Buddha Mengatakan Saka Tidaklah mungkin Bahkan Ada Seratus Ribu Saka Seperti Kamu Memberikan Banyak Sekali Kekayaan Yang Melimpah Kamu Tidak Akan Bisa Merayu Supabudha Untuk Mengatakan Buddha Bukana Buddha Dhamma Bukolan Dhamma Sangga Bukana Sangga Kenapa Karena Keyakinannya Tidak Tergoyahkan Kepada Buddha Dhamma Dan Sangga Kemudian Si Supabudha Juga Setelah Itu Pergi Menemui Sang Buddha Dan Sang Buddha Menerimanya Kemudian Supabudha Menginformasikan Kepada Sang Buddha Tentang Pencapaiannya Setelahnya Dia Bangkit Dari duduknya Dan Meninggalkan Wihara Itu Nah Dalam Perjalanan Ulangnya Si Supabudha Ini Diserang Oleh Yakini Yang Menyamar Menjadi Seekor Sapi Yang Muda Dan Dia Meninggal Saat Itu Juga Dia Ini Meninggal Karena Masa Lampau Saya Melanjutkan Menjelaskan Kisah Masa Lampau Dari Supabudha Di Masa Salah Satu Kedupan Lampau Supabudha Terlahir Menjadi Anak Yang Sangat Kaya Bersama Tiga Temannya Jadi Mereka Itu Berempat Sangat Kaya Raya Nah Empat Orang Ini Pada Kedupan Kedupan Berikutnya Itu Akan Dibunuh Oleh Yakini Yakini Tadi Katanya Yakini Itu Raksasa Wanita Nah Yang Menyamar Menjadi Sapi Siapa Aja Mereka Menyebutkan Nama-namanya Si Pukusadi Bahia Tambadatika Dan Juga Si Supabudha Jadi Mereka Semuanya Itu Dibunuh Oleh Yakini Yang Menyamar Menjadi Sekor Sapi Muda Kenapa Mereka Dibunuh Karena Di Hidupan Lampau Mereka Itu Kaya Raya Dan Memiliki Banyak Sekali Uang Dan Mereka Setelah Bersenang-senang Mereka Tidak Mengetahui Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Karena Itu Setelah Berembuk Mereka Memutuskan Untuk Menikmati Bersama Dengan Seorang Pelacur Setelah Bersenang-senang Dengan Pelacur Itu Seharian Mereka Memberikannya Seribu Keping Uang Nah Pada Malamnya Karena Tidak Tau Lagi Apa Yang Harus Dilakukan Yang Tidak Ada Orang Mereka Berpikir Lagi Oh Sebaiknya Kita Bunuh Saja Si Pelacur Ini Terus Nanti Kita Ambil Kembali Uang Kita Juga Dia Punya Banyak Perhiasan Di Tubuhnya Sekalian Aja Kita Ambil Semua Perhiasan Di Tubuhnya Jadi Si Yakini Mengetahui Saya Jadi Sebelum Kematiannya Dia Juga Beraspirasi Bertekad Semoga Saya Bisa Membunuh Mereka Di Banyak Kehidupan Setelah Mati Dari Kehidupan Itu Si Pelacur Tersebut Terlahir Menjadi Seorang Yakini Yakini Itu Adalah Raksasa Wanita Dan Si Yakini Juga Membunuh Mereka Pada Banyak Kehidupan Nah Jadi Ini Adalah Kisah Dari Surambada Tadi Surambada Perumatangga Yang Mencapai Cataran Sotapana Tadi Yang Datang Satu Perumatnya Yang Marah Itu Kisah Itu Yang Kedua Tadi Adalah Supa Buddha Juga Mencapai Cataran Sotapana Jadi Dua Kisah Ini Kita Dapat Melihat Bahwasannya Mereka Adalah Sotapana Dan Memiliki Keyakinan Yang Tidak Tergoyahkan Kepada Buddha Dhamma Dan Sangga Dan Mereka Juga Memiliki Lima Silah Yang Murni Dan Tidak Akan Dilanggar Tadi Sebelumnya Dengan Melihat Kisah Tersebut Sesuatu Terjadi Yang Seperti Itu Karena Masalah Lampau Jadi Kembali Melihat Kisah Ini Kita Tahu Bahwasannya Seorang Sotapana Punya Keyakinan Yang Tidak Tergoyahkan Di Dalam Buddha Dhamma Dan Sangga Nah Kalau Misalnya Anda Juga Demikian Anda Memiliki Kualitas Empat Kualitas Seorang Sotapana Anda Juga Bisa Menyatakan Anda Itu Sama Seperti Seorang Sotapana Anda Tidak Akan Anda Boleh Menyatakan Anda Tidak Akan Terlahir Ke Alam Alam Menderita Karena Apa Karena Anda Memiliki Empat Kualitas Yang Dimiliki Seorang Sotapana Jadi Anda Sama Seperti Seorang Sotapana Jadi Walaupun Anda Belum Sotapana Yang Asli Anda Boleh Mengatakan Saya Dari Seorang Sotapana Jadi Apa Tadi Kualitas Seorang Sotapana Kita Ulang Lagi Memiliki Keyakinan Yang Tidak Tergoyakan Kepada Buddha Kepada Dhamma Kepada Sangga Dan Memiliki Moralitas Yang Murni Yang Tidak Pernah Melanggar Lima Sila Jika Anda Memiliki Empat Kualitas Ini Maka Anda Akan Bisa Mencapai Tataran Sotapana Nantinya Jadi Saya Menutup Dhamma Kualitas Dari Sotapana Perlatih Dhamma Dasar Atau Cermin Dari Dhamma Seperti Yang Diajarkan Sang Buddha Dan Mencapai Nibbana Secepatnya Sadu 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 I'll Got The Q&A Session Sahabat Dhamma Silahkan Bertanya Langsung Dengan Klik Raise Hand Ataupun Melalui Kolom Chat Apakah Sudah Ada Pertanyaan Maybe One Question From Me Sayada Yes Before Others Maybe Other Participants Still Preparing Their Question Sayada Just Now About Arahad They Can Be Born As Human Again As A Yes Yes Right Sayada As A Dewa All Human Human No 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 Arahadda Is You Know Dejjuvata Mese An Pinyas Sitchi Kartawa Upasam Pecha We Have See Arahadda Describe All Definements So Their Mind Is Liberated From The Definements so they can stay penetrating in this present life like this so Aranda has no more rebirth no more rebirth no more rebirth Mila maybe translate Mila pertanyaannya apakah seorang arahat tadi mungkin agak kalah tangkap ya didengar bahwasannya apa akan terakhir lagi tidak ya jadi seorang arahat telah menghancurkan semua kotoran batin jadi batinnya telah terbebas dari semua noda batin atau kotoran batin mereka dapat berdiam menembus nibbana di kehidupan saat ini maksudnya di kehidupan terakhirnya tapi setelah kematian di kehidupan itu tidak ada lagi kelahiran bagi seorang arahat oke selanjutnya ada pertanyaan teman-teman silahkan selanjutnya? Okay, now they are for about two hours. Long talk. We also talked for a long time. That is why I gave two hour talk. Now they are going to sleep, is it? It is difficult to attain. Attain is difficult. Attain is difficult, but to understand the Dhamma talk is easy. Attain is difficult. Why not? Even in Nati Ghamma, there are more than 500 Sotapana. Yes, Buddhist times. Only one village, not whole countries. More than 500 Sotapana. More than 90 Saga Dagami. More than 50 Hanagami. Like this. Only in this village. Only in this village. Why not? Try. Many people in Indonesia. Thank you. So, why not? We are still one country. We are still one village. We are trying to try to do it. And we are trying to take care of the other people. We are trying to do it. We are trying to do it. We are trying to do it. Now, we are trying to do it. Thank you, Sayadaw. Thank you, Sayadaw. Sayadaw. You want to say it? Hidang mebonya. Hidang mebonya. Hidang mebonya. Asawa khaya. Asawa khaya. Wahang hodu. Wahang hodu. Hidang mebonya. Hidang mebonya. Nibbhanasa. Peceyo hodu. Peceyo hodu. Mama punya baga. Mama punya baga. Saba sadhana. Saba satana. Ajemi. Bajemi. Misabe. Misabe. Mesama. Mesama. Punya baga. Punya baga. Lebantu. Lebantu. Sadu. 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 And finished. Okay. Thank you for the explanation, Sayadaw. Anubodami. May our merits of keeping the precepts, listening to the Dhamma, and sharing of merits may be strong supporting conditions for attainment of Nibbana. Sadu. 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 Sayadaw, the Dhamma thought session today has ended. If Sayadaw would like to rest, Sayadaw is welcome to leave the meeting. Thank you, Sayadaw. See you. Leave. Sayadaw. Dhamma, kami mengundang untuk mengikuti kembali Dhamma Desana minggu depan yang akan disampaikan oleh Biku Watagoda Maghawi Hali dengan judul Memenuhi Penyempurnaan untuk Mencapai Pembebasan Bagian Keenam atau Prarami, Fulfilling Perfections to Attain Liberation Part 6. Pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada sahabat Dhamma yang telah bergabung dalam Dhamma Thok ini. Dengan segala kerendahan hati, kami panitia menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama Dhamma Thok berlangsung. Sampai jumpa di kebajikan berikutnya Sukihontu Namo Buddhaya.